Intro Binmas Kelurahan Tanjung Duren Selatan Aibtu Aris Mulato melaksanakan pertemuan atau rembuk sekaligus pembinaan kepada para ketua RT dan ibu-ibu kader PKK RW 5 Kelurahan Tanjung Duren Selatan menjelang bulan suci Ramadan di Aula RW 5 Jalan D54 RT4 RW 5 Kelurahan Tanjung Duren Selatan Kecamatan Gregol Petamburan, Jakarta Barat Turut dihadiri juga oleh Ketua RW 5 Bapak Mujeni, LMK RW 5 Bapak Endang Hairudin dan para ketua RT1 sampai dengan RT18 Pada kesempatan tersebut, Binmas menyampaikan beberapa himbauan kamtimas antara lain, ajakan melalui tokoh masyarakat untuk berperan aktif menjaga kamtimas dan ciptakan sis kamling agar tercipta suasana yang nyaman dan kondusif Pada bulan suci Ramadan, jangan sampai ternodai oleh gangguan-gangguan kamtimas seperti tawuran, minum-minuman keras maupun konvoy sepeda motor yang melanggar lalu lintas Untuk itu, selalu awasi dan cegah anak-anak kita maupun warga terutama anak-anak remaja di lingkungan Warga jangan mudah terprovokasi oleh berita atau isu-isu di media sosial ataupun yang lainnya yang tidak jelas sumber maupun kebenarannya atau hoak yang hanya akan memecah belah persatuan dan kesatuan kita Kepada ibu-ibu kadir PKK, peran utama dalam menjaga kamtimas dalam keluarga yakni mengawasi mendidik putra-putrinya agar terhindar dari pergaulan bebas serta menyalahgunakan narkoba serta tawuran Antisipasi kebakaran bila meninggalkan rumah, matikan kompor, kipas angin, setrika maupun stop kontak dalam penggunaan listrik Atau gunakan aliran listrik dengan benar Jangan sampai satu stop kontak aliran listrik di paralel penggunaannya dapat menyebabkan konsulating listrik Demikian dilaporkan oleh Bin Mas Kelurahan Tanjung Durian Selatan, Aibtu Aris Mulato Salam Trubata Jangan lupa like, share, dan subscribe